PEMBANGUNAN KESEHATAN Hal pertama yang harus dilakukan yaitu berikan penjelasan kepada orang tua atau wali tentang pentingnya SHK dan orang tua atau wali menandatangani formulir persetujuan atau penolakan tindakan SHK. Alat atau bahan medis SHK Kertas saring Dry Blood Spot tipe 903 Lanset khusus bayi blade tip lanset Sarung tangan Rak pengering kertas saring Alkohol swab Kasa steril Waktu ideal pada bayi umur 48 sampai dengan 72 jam Dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter atau dokter spesialis, bidan atau perawat atau petugas laboratorium Isi kertas saring dengan identitas bayi dan data spesimen secara lengkap dan benar dengan huruf kapital Gunakan ballpoint yang tidak luntur Tahapan pengambilan spesimen Satu, cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih mengalir dan pakailah sarung tangan Dua, hangatkan tumit bayi yang akan ditusuk dengan cara menggosok-gosok dengan jari atau menempelkan handuk hangat Atau dihangatkan dengan penghangat bayi atau baby warmer atau lampu pepancar panas atau disebut juga radian warmer Tiga, supaya aliran darah lebih lancar, posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi Empat, tentukan lokasi penusukan yaitu bagian lateral tumit kiri atau kanan Lima, bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan antiseptik kapas alkohol 70% biarkan kering Enam, tusuk tumit dengan lanset steril sekali pakai dengan ukuran kedalaman 2 mm Tujuh, setelah tumit ditusuk, usap tetes darah pertama dengan kain kasas steril Kemudian lakukan pijatan lembut sehingga terbentuk tetes darah yang cukup besar Hindarkan gerakan memeras karena akan mengakibatkan hemolysis Delapan, teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus kedua sisi Ulangi meneteskan darah ke atas bulatan lain Bila darah tidak cukup, lakukan tusukan di tempat terpisah dengan menggunakan lanset baru Agar bisa diperiksa, dibutuhkan sedikitnya satu bulatan penuh spesimen darah kertas saring Sembilan, sesudah bulatan kertas saring terisi penuh Tekan bekas tusukan dengan kasa atau kapas steril Sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala bayi Bekas tusukan diberi plaster ataupun pembalut hanya jika diperlukan Metode pengeringan spesimen Segera letakkan di rak pengering dengan posisi horizontal Atau diletakkan di atas permukaan datar yang kering dan tidak menyerap atau non-absorben Biarkan spesimen mengering atau warna darah merah gelap Sebaiknya, biarkan spesimen di atas rak pengering sebelum dikirim ke laboratorium Jangan menyimpan spesimen di dalam laci dan kena panas atau sinar matahari langsung Atau dikeringkan dengan pengering Jangan meletakkan pengering berdekatan dengan bahan-bahan yang mengeluarkan uap Seperti cat, aerosol, dan insektisida Setelah kering, spesimen siap dikirim Ketika spesimen akan dikirim, masukkan ke dalam kantong plastik ziplock Satu lembar kertas saring dimasukkan ke dalam satu plastik Dapat juga dengan menyusun kertas saring secara selang-seling Untuk menghindari agar bercak darah tidak saling bersinggungan Atau taruh kertas di antara bercak darah Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim Amplop berisi spesimen dimasukkan ke dalam kantong plastik Agar tidak tertembus cairan atau kontaminan sepanjang perjalanan Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen Atau langsung dikirim melalui layanan jasa pengiriman yang tersedia Spesimen dikirimkan ke laboratorium SHK Yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Pengiriman tidak boleh lebih dari 7 hari sejak spesimen diambil Perjalanan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari Spesimen yang diterima harus diperiksa apakah memenuhi syarat Baik dari sisi teknis maupun administratif Atau data di kertas saring terisi lengkap Semua spesimen harus diregistrasi Dan diberi nomor laboratorium atau rekamedik Agar dapat ditelusuri Label atau identitas laboratorium berisi nama pasien Nomor rekamedik, tanggal lahir pasien, tanggal penerimaan Atau bila spesimen perlu disimpan Lakukan pemeriksaan spesimen menggunakan reiken Alat dan metode sesuai standar Validasi hasil dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik Penanggung jawab laboratorium Konfirmasi klinis Bila ada hasil TSH yang tinggi Diinformasikan oleh pihak laboratorium Kepada perujuk Atau Fasciankes Dokter spesialis anak Dinas kesehatan Dan atau keluarga pasien Perlu disampaikan agar pasien melakukan pemeriksaan konfirmasi TSH serum dan FT4 Fasilitas pelayanan kesehatan dan laboratorium rujukan SHK Melakukan pencatatan Dan pelaporan pelayanan screening hipotiroid kongenital Melalui aplikasi e-Cohot Hasil pemeriksaan screening hipotiroid kongenital Khususnya hasil TSH tinggi Agar ditindak lanjuti Segera lakukan pelacakan kasus dan tes konfirmasi Apabila terkonfirmasi positif hipotiroid kongenital Apabila terkonfirmasi positif hipotiroid kongenital Dirucuk ke dokter spesialis anak konsultan endokrin Dan diberi terapi sulih hormon L-thiroxin Segera Setelah diagnosis ditegakkan Terima kasih telah menonton!